Siedara Lun, ribuan masyarakat memadati malam penutupan MTK Aceh ke-35 yang berlangsung di lapangan pacuan kuda sengedah benar meriah. Masyarakat datang ke lokasi lebih ramai dibandingkan acara pembukaan pada tanggal 18 Juni lalu. Kepadatan mulai tampak dari jalan menuju area MTK hingga pintu masuk. Ali seorang pengunjung dari Takengon kepada Serambion TV mengatakan ia datang ke lokasi sejak pukul 14.30 waktu Indonesia bagian barat untuk menghindari kemacetan dan mendapatkan posisi yang tepat dalam menyaksikan malam penutupan MTK. Selain dihadiri ribuan masyarakat, malam penutupan MTK Aceh ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRA, Hendra Budian. Kemudian Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, Wakil Bupati Pidi, Fadol Muhtem Daud, Sekda Benarmeria, Hayli Yoga, dan seluruh Bupati Wali Kota Se-Aceh atau yang mewakili. Acara penutupan ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kori juara 1 MTK Internasional di Turkiye. Kemudian dilanjutkan solawat yang dibawakan oleh Ustadz dari Dinas Pendidikan Dayah. Kepada yang terhormat, Ketua, MTK Aceh. Pindah dari lapangan utama, dari Takengon. Ada pun juara umum MTK Aceh ke-35 di Rai Kevila, Kaupaten Aceh Besar. Sementara Pidi dan Aceh Timur meraih juara bersama di posisi kedua, serta Tuan Rumah Benarmeria menempati juara ketiga. Acara penutupan ini juga dimeriahkan oleh penampilan dari artis putra daerah Benarmeria, Faul Lida, yang merupakan pemenang dari Liga Dandut Indonesia. MTK Aceh ke-35 tahun 2022, nomor 03 Garing Kep, DH Garing MTK Aceh ke-35 tahun 2022, tentang penetapan peserta terbaik 1, 2, dan 3, harapan 1, 2, dan 3, serta juara umum dan peringkat 10 besar pada musyabatah tilawatil Quran MTK Aceh ke-35 tahun 2022. Bismillahirrohmanirrohim, Dewan Hakim MTK Aceh ke-35 tahun 2022, menimbang A, dan seterusnya, mengingat 1, dan seterusnya, memperhatikan 1, hasil perolehan nilai yang diraih oleh peserta dari masing-masing cabang dan golongan pada babak final MTK Aceh ke-35 tahun 2022. 2, hasil sidang pleno Dewan Hakim Musabokah yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 di Kabupaten Benar Meriah. Memutuskan, menetapkan, pertama, menetapkan peserta yang namanya tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2, keputusan ini sebagai peserta terbaik 1, 2, dan 3, harapan 1, 2, dan 3, serta juara umum dan peringkat 10 besar pada MTK Aceh ke-35 tahun 2022 di Kabupaten Benar Meriah. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan Dewan Hakim ini tidak dapat diganggu-gugat. ditetapkan di Benar Meriah pada tanggal 24 Juni 2022 Dewan Hakim MTK Aceh ke-35 tahun 2022 ditanda tangani Ketua Koronator Prof. Dr. Insinyur Haji Agus Saksi Abbas MSI Sekteris Koronator Tumpu Hamdani SAG MH dari Redelong Bagus Setiawan Serambion TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!